Halo, selamat datang di channel Yami Hempers, mingkisan reset buatan sendiri. Kali ini saya akan membuat brownie sepanggang. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 dan dilebihkan ya baking papernya kanan-kiri. Kemudian tim, DCC dan mentega. Tambahkan minyak sayur. Kemudian kopi instan. Aduk hingga larut. Sementara itu, panaskan oven. Di oven saya ini, api atas bawah suhu 175 derajat C. Blender gula pasir hingga benar-benar halus. Kemudian campurkan ke wadah yang telah berisi telur. Aduk-aduk hingga gula pasir menjadi benar-benar larut. Saya mengaduknya kurang lebih 10 menit. Setelah itu, boleh ditinggal adonannya. Kurang lebih 10 menit atau bisa 15 menit. Kemudian aduk kembali sampai benar-benar tidak ada bulir-bulir gula pasir yang ada di dasar adonan. Kemudian tuang cairan coklat. Aduk sampai rata. Setelah itu, tambahkan terigu dan coklat bubuk sambil diayak. Saya melakukan pengadukan 2 tahap. Supaya adonan tidak terlalu berat. Lakukan sampai benar-benar semua adonan rata. Setelah benar-benar rata. Kemudian dihentak-hentakan. Masukkan di oven yang sudah dipanaskan tadi. Oven kurang lebih 30 menit. Setelah matang, keluarkan. Sisihkan dahulu ya. Tunggu hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, saya beri topping dengan kles coklat. Tambahkan dengan biskuit, biskuit coklat, coklat batu, sprinkle, strawberry, coklat koin, milo cube. Di sini bebas saja ya untuk hiasannya. Oh iya, untuk tulisan, saya pakai fondant yang dicetak dengan menggunakan cetakan silikon. Dan bronis panggang kita sudah jadi. Masukkan ke box gue ya. Tempelkan stiker logo jualan kalian. Atau bisa juga stiker thank you. Dan selamat mencoba.